Banyak porsinya, dan mungkin lebih cepat aja sih dalam latihan kita. Jangan lupa saksikan kita di Village, dan jangan lupa datang gegor. Kalau bisa, datang. Kalau dekat dengan stadiumnya, boleh datang. Kalau jauh, bisa streaming aja. Bye-bye! Megawati Hangestri bersama Red Sparks akan berhadapan dengan GS Kaltex daripada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan. Red Sparks akan menghadapi GS Kaltex sebagai lawan berat dalam laga ketiga putaran keempat Liga Voli Korea. Setelah kemenangan Gemilang 3-1 atas high pass, Red Sparks akan diuji oleh tim peringkat ketiga, GS Kaltex, di Cumu Gimnasium. Melansir dari kanal YouTube Voli Kocak Channel, pertandingan ini menjadi tantangan berat, terutama bagi opposite hitter andalan, Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam dua laga terakhir, performa Megawati cenderung menurun. Persentase serangan dan torehan poinnya saat melawan Pink Speeders menunjukkan penurunan yang signifikan. Megawati hanya mencetak 11 poin dengan rasio serangan sukses sebesar 35,71%. Ketika menghadapi high pass, torehan poinnya lebih rendah lagi, hanya 8 poin dengan atak sukses rate 40%. Meski belum mencapai performa terburuk, Megawati perlu bangkit untuk memastikan kemenangan Red Sparks. Kapten Red Sparks, Lee Shoyang, juga menjadi pemain kunci yang perlu menampilkan performa terbaiknya. Rekor pertemuan GS Caltex yang berhasil menang dalam empat laga beruntun melawan Red Sparks menambah kesulitan. Namun, Megawati memiliki peluang untuk mencetak banyak poin mengingat GS Caltex tidak memiliki pemain dengan rekam jejak blok yang kuat di Liga Voli Korea. Pertandingan seru antara Red Sparks dan GS Caltex akan berlangsung pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat di Cumu Timnasium. Nama Megawati Hangestri belakangan ini sempat jadi perbincangan netizen di Indonesia maupun di Korea Selatan yang mengikuti perkembangan voli. Pasalnya, atlet voli asal Jember ini terus mencetak skor tinggi dan mengalahkan lawannya dalam berbagai kesempatan. Beberapa waktu lalu, ia sempat membawa kemenangan untuk klubnya, Red Sparks yang menang 3-0 atas Hyundai dan C Hill State Liga Voli Putri Korea di Cumu Gimnasium, Daejeon. Sebuah prestasi yang dicetak Megawati ini sekaligus membuat banyak saudara muslim ikut merasakan kehangatannya. Megawati yang dijuluki Megatron ini, menjadi atlet pertama dalam sejarah Felix yang menggunakan hijab. Mega adalah seorang muslim. Dia tidak makan daging babi sama sekali, yang terpenting, dia pergi ke pertandingan dengan mengenakan hijab. Mega menjadi topik hangat baik di dalam maupun di luar lapangan, tulis media lokal Korea. Sejak bergabung dengan Red Sparks, Megawati kerap mencetak banyak prestasi. Ia bahkan dianggap sebagai mesin poin, karena sukses memiliki 22 poin saat melawan Hill State. Gak cuma itu, Megawati juga sempat menjadi MVP saat melawan Pink Speeders dan menyumbangkan 31 poin. Salah satu yang menarik perhatian selain cara bermainnya, Megawati sendiri menjadi sorotan beberapa media lokal Korea Selatan. Beberapa kali namanya kerap menjadi headline sebuah media lokal besar di Korea Selatan. Dalam artikel yang diterbitkan Osen, mereka memuji bagaimana pemilihan Megawati sebagai pemain baru. Bukan cuma itu aja, Megawati telah memikat hati seorang bus Sengkuan SEVEN TEEN yang mengemari foley. Bahkan Sengkuan sampai follow Instagram Megawati dan selalu memberikan support melalui postingan Megawati. Ia bahkan Sengkuan berlebihan tompat sengkuan se barbernya again yang disuki kali ini bukan saya tidak maicker itu, saya kami bisa menge Stream Tahun. selamat menikmati 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 selamat menikmati